Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal dari distribusi binomial. Nah, ke contoh soalnya kita bisa lihat, suatu suku cadang dapat menahan uji kuncangan tertentu dengan peluang 3 per 4. Itulah peluang bahwa tepat 2 dari 4 suku cadang yang diuji tidak akan rusak. Nah, berarti kalau kita lihat di sini, yang ditanyakan adalah peluang bahwa tepat 2 dari 4 suku cadang yang diuji tidak akan rusak. Nah, jadi kan kalau di Bernoulli kan berarti dia khusus untuk 1 aja kan? 1 aja nih. Nah, kalau di binomial, dia lebih dari 1. Nah, lebih dari satunya di sini kita bisa lihat bahwasannya tepat 2 dari 4 suku cadang. Nah, Berarti, ya, dia lebih dari 1 dan dia itu ada 2 kemungkinan. Yaitu, peluang dari suku cadang ini yang diuji itu ya, kalau nggak rusak, ya berarti tidak rusak. Yaitu, suksesnya di sini tidak rusak. Gagalnya berarti rusak. Nah, gitu ya. Nah, sehingga kita bisa tahu nih, oh, berarti kita akan menggunakan distribusi dari binomial. Nah, lalu kita akan menentukan nih, definisi dari kejadian X-nya. Nah, karena yang ditanyakan itu adalah peluang suku cadang yang diuji tidak akan rusak, gitu ya. Nah, berarti ya, kita bisa definisikan bahwasannya kejadian X ini adalah banyaknya suku cadang yang dapat menahan uji goncangan. Jadi, kalau misalkan suku cadangnya bisa tahan sama uji goncangannya, berarti tidak akan rusak. Nah, di sini kita akan simbolkan dia dengan notasi dari binomial. Nah, jadi kita bisa gunakan seperti ini atau langsung aja nih, binomial. Nah, di sini karena dia ada N-nya 4, berarti kita tulis 4. Terus peluang suksesnya ketika dia menahan uji goncangan itu adalah 3 per 4. Nah, ini kenapa dia seperti ini? Karena ya, ini kan kita definisikan N dari P-nya dulu, gitu. N dan P-nya dulu. Nah, kalau untuk yang ditanyakan, ya kita bisa tulis seperti ini, gitu. Yang artinya kita akan mencari peluang X sama dengan 2. Nah, tadi rumus dari peluang X sama dengan X kecil, gitu ya. Itu sama dengan kombinasi X dari N, gitu. Terus dikali peluangnya dipangkatkan dengan kejadian X, terus dikali Q dipangkatkan dengan kejadian N kurang X. Nah, jadinya untuk peluang X sama dengan 2, berarti ya, karena dia 2 dari 4 suku cadang, berarti kombinasi 2 dari 4. Terus dikalikan dengan peluang suksesnya, yaitu peluang saat dia tahan dengan goncangan, yaitu 3 per 4. Terus dipangkatkan dengan banyaknya suku cadang yang tahan, gitu, tahan uji, yaitu 2. Terus dikalikan dengan gagalnya, yaitu ketika dia tidak tahan dengan goncangan, yaitu 1 per 4, pangkat N dikurang X. Nah, di mana N-nya itu adalah 4, terus dikurang X, yaitu 2. Nah, jadinya nanti kalau kalian hitung, hasilnya adalah 0,211. Nah, gitu ya, teman-teman. Nah, untuk mu-nya, nah, berarti kan dia itu N kali P, ya. Nah, berarti N-nya itu ada 4, terus dikali peluang, dia bisa tahan dari goncangan 3 per 4. Nah, berarti sama dengan 3. Nah, berarti ya, harapan atau rata-rata suku cadang yang bertahan gitu ya dari goncangan, itu adalah 3. Nah, terus untuk variannya itu adalah NPQ, atau di sini deh, variannya adalah NPQ, nah, di mana N-nya itu adalah sebanyak 4 suku cadang, terus dikalikan dengan peluang suksesnya itu adalah 3 per 4, terus dikalikan dengan 1 per 4, gitu ya, untuk gagalnya. Nah, nanti kalian bisa hitung sendiri, gitu ya, hasilnya berapa, gitu. Oke, itu untuk contoh dari distribusi binomial. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.